Intro Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa lagi dengan saya Ropi di channel Batsipoto Jadi untuk kali ini saya akan mereview motor bit yang kita sebut adalah bitrik Itu adalah bit elektrik yang dikonversi jadi motor bensin ke motor listrik Nah untuk perihal yang banyak sekali ditanyakan adalah perihal harga Jadi saya akan mereview harga yang dikeluarkan secara jujur Gak ada yang ditutupi, gak ada yang dimurah-murahkan Nah untuk awal dan pertama adalah kit dari BRT Jadi kit dari BRT itu meliputi dinamo, TPS, terus bracket, baterai MCB, kabel bodi, dan kontroller Itu di harga 7,5 juta Itu semuanya udah PNP kalau motornya udah ada Nah itu harganya udah 7,5 juta Nah setelah anda dapat barang itu, itu kan dirakit Nah kalau di Batsip itu jasa pasangnya adalah 400 ribu Oke murah ya, 400 ribu itu sama kayaknya tinggi cuyok Gak apa-apa, karena aturannya harus 400 ribu dari BRT-nya Jadi 400 ribu Nah setelah itu, karena CPT-nya masih digunakan Itu CPT-nya bikin bos-bosan Jadi CPT-nya bikin bos-bosan Nah untuk pembuatan bos-bosannya ini adalah sekisaran 100 ribu lah sama bahan 100 ribu sama bahan Terus ditambah juga baut 3 biji yang dimangkok Itu buat ngelok dan ditap itu kisaran 50 ribu Dan terakhir adalah PBL Jadi PBL-nya kalau masih bagus dipakai lagi, kalau nggak bagus ya diganti Jadi itu perihal itu, dan terakhir juga ada lagi bagian CPT adalah per CPT Jadi per CPT, kita anggap aja di bagian CPT itu tadi 100 ribu Ditambah lagi per CPT 100 ribu Ditambah lagi bikin baut, kunci itu 50 ribu Berat, terus PBL, PBL jangan dihitung lah ya PBL nanti opsional, bisa diganti atau tidak Berarti total di dalam CPT itu sudah 250 ribu Ya, di dalam CPT 250 ribu Nah lanjut Setelah itu Tidak ada lagi ada perubahan sih Sebenarnya langsung pasang aja Cuman baterai Jadi baterainya ini harganya mahal Jadi baterainya ini di online shop itu Saya cek itu harganya 8.100.000 Ya, jadi baterainya ini harganya 8.100.000 Ya, nah terus Selanjutnya adalah Itu adalah charger Chargernya itu harganya 1.800.000 Nah, jadi kalau ditotalin semua Totalnya adalah 18.050.000 Itu sudah beres sama charger Nah, tapi ada kabar baiknya adalah Di pemerintah ini dapat subsidi sekisaran 7 juta Jadi subsidinya kisaran 7 juta tinggal potong aja Dari harga itu dipotong 7 juta Jadi kisaran 11.050.000 Itu sudah beres Ya, jadi kalau tanpa charger itu Kemungkinan 10 juta juga sudah jalan ya Di bawah 10 juta sudah jalan dengan subsidi Tapi kalau tidak subsidi ya mahal juga sama Nah, perihal dari subsidi ini Apa saja yang perlu dibutuhkan untuk subsidi Yang pertama adalah subsidi ini harus pajak motornya hidup Ya, jadi pajak motornya harus hidup Yang kedua adalah Kelengkapan keselamatannya harus ada Contoh spion Jadi spion kiri kanan harus ada Terus rem ya harus layak Rem depan dan belakang harus layak Dan lampu depan harus nyala Karena nanti lampu depan itu ada tes di kita Itu adalah cahayanya yang dicek Selanjutnya motornya itu kan sudah siap nih Syarat berikutnya adalah Apabila kalian itu ambil subsidi Itu mesin bekasnya harus disetor ke negara Nanti bagian dari dinas SDM akan mengambil Ke bengkel-bengkel yang tersertifikasi Untuk ketentuannya subsidi Ini tidak ada batasan untuk saat ini ya Jadi mau yang kaya, mau yang miskin, bebas Mau 20 motor bikinnya bebas Mau 50 motor, bebas Kondisi moternya mau jelek, mau mati Mau dituntun ke sini, bebas Yang penting kelihatan bentuk mesinnya Jadi subsidi ini bebas Tapi jangan main-main Kalau anda main-main itu urusannya sama polisi ya Nanti ditangkap sama polisi Ciri bengkel tersertifikasi adalah Nanti ada bendernya Kayak Batship kan rekanan BRT ada bendernya tuh Nanti juga ada namanya bengkel binaan Dan cirinya tentunya dia memiliki sertifikat Nah, di dalam bengkel rekanan BRT ini Atau bengkel binaan BRT ini Itu ada 3 kelas Ada kelas C, kelas B, dan kelas A Nah, si kelas A ini Yang Batship ini sekarang posisinya di kelas A Ini adalah bengkel yang bertugas untuk pemeriksaan akhir Jadi, nanti di kelas B dan C itu memeriksa akhirnya Supaya surat layak jalan keluarnya itu lewat bengkel grade A Ya, paham ya? Jadi, nanti kalau untuk kompersi, mau subsidi Datang aja ke bengkel-bengkel yang sudah memiliki sertifikasi Khususnya ada yang khusus untuk sertifikasi dari BRT Ya, nanti bisa tanya ke saya yang disini Dimana setiap daerah itu kemungkinan sudah ada Ya, prihal dari surat-surat BRT sudah melakukan kerjasama dengan biro jasa Jadi, kalau misalkan lokasinya di Bandung Nanti ada biro jasa yang dicunjuk Untuk melakukan proses registrasi ulang Atau administrasi ulang surat-surat Ya, tetapi apabila pajak motor di bensin ini masih lama Itu nggak perlu langsung dibalik nama Itu nggak masalah Karena udah koordinasi juga Ya, jadi Kalau nanti udah deket-deket mau dirubah silahkan Tapi mau lebih awal juga silahkan Yang jelas surat-surat itu akan beres Ya, karena konversi ini Itu adalah anjuran atau peritaan langsung dari Presiden Ya, PPRES nomor 55 tahun 2019 Di situ tercantum Peraturan tentang konversi motor bensin ke listrik Oke Nah Jadi itu, teman-teman Jadi biaya yang dikeluarkan Untuk jasanya sendiri ya Batsip itu murah ya Sekitar 400 ribuan Jasa pasang ya Bukan belum jasa pemeriksaan SNK dan lain-lain Dan pemeriksaan lain-lain belum ya Jadi, untuk sekarang itu karena Beban mahalnya itu karena baterai Ya, jadi baterainya Baterai gesit Chargenya charger gesit Ya, nanti doakan aja Supaya BRT punya baterai sendiri Dan charger sendiri Karena kita tahu BRT selalu memberikan yang terbaik Dengan harga yang murmer Oke Nah, sekian review Motorbit Electric ini Mungkin kedepannya kita akan tes Tes mandi Kemarin di Instagram udah Tes apa ya Banjir siap Tes tanyakan siap Nanti akan bikin Vlognya mengenai hal itu Terima kasih Teman-teman yang udah menonton ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih